Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia karangan Bernard H. M. Flecke. Kita sampai di bab 4 yaitu Muslim dan Portugis. Bagian ke-6 Portugis meleri ke Jawa karena di Jawa terjadi pertempuran antara kerajaan-kerajaan di mana Demak pada saat itu semakin besar dan berkuasa. Pihak Portugis menyangka telah terjadi perang agama di Jawa. Jalur perdagangan normal dari Malaka ke Maluku mengikuti pantai Kalimantan, menyeberang Laut Jawa, lalu mengikuti pantai Utara Jawa, dan dari sana melalui pantai selatan Sulawesi, terus ke timur. Ketika Portugis menjadi lebih kenal keadaan politik di Jawa, mereka berharap dapat memikat penguasa-penguasa non-muslim di pulau itu untuk berpihak pada mereka. Mereka memperhatikan pergumulan yang sedang terjadi di antara penguasa-penguasa wilayah Jawa dan dengan sendirinya menafsirkan perseteruan itu sebagai perang agama antara pendukung dan penentang dominasi Islam. Serombongan duta dari penguasa Jawa Hindu yang meminta bantuan mereka melawan musuhnya, meyakinkan mereka akan pengharapan mereka. Begitulah, mereka mencoba membangun persekutuan baru dengan Raja Sunda Kelapa yang kotanya mereka kunjungi pada tahun 1522. Ketika mereka kembali lima tahun kemudian, negara kecil itu sudah kehilangan kemerdekaannya. Ia ditaklukan Raja Banten yang muslim. Di ujung timur pulau itu, keunggulan Hindu tetap tak tergoyahkan sampai 50 tahun lagi. Tapi, di sini Portugis juga tidak memperoleh banyak keberhasilan. Tampaknya tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa penguasa-penguasa Jawa tidak menganggap peperangan internal mereka yang tak habis-habis itu sebagai perang agama. Bagi sebagian besar dari mereka, menerima Islam hanyalah satu cara mencapai tujuan. Dan untuk waktu yang lama, banyak dari mereka tetap enggan memahami Islam sebagaimana seharusnya. Yakni, agama yang berbeda dari semua agama lain. Demak mencapai puncak kekuasanya pada sekitar tahun 1540. Enam tahun kemudian, pemimpinnya yang paling kuat terbunuh ketika bertempur melawan Hindu dari Jawa Timur. Setelah itu, posisinya diambil alih oleh Jepara, yang ternyata menjadi musuh paling berbahaya bagi Portugis selama 3 perempat abad ke-16. Dua kali, pada tahun 1550 dan 1574, pasukannya mengepung Malaka. Pertama, dalam persekutuan dengan Johor. Kedua, dengan didukung, walau setengah hati, oleh Aceh. Usahanya mendongkel Portugis dari benteng utama mereka gagal. Tapi, pengaruhnya terasa dari Sumatera sampai Maluku. Dan kemanapun kapalnya berlayar, Islam mendapat keunggulan. Sahabat yang budiman, siapa lagi penguasa Jepara yang hebat kalau bukan Ratu Kalinyamat? Di video yang lain nanti akan kita bahas. Mari kita lanjutkan. Portugis bukan hanya gagal mendapatkan sokongan Jawa Hindu melawan Jawa Muslim. Tapi, tanpa sengaja, mereka bahkan memperkokoh kedudukan Islam. Raja-raja Jawa yang harus memilih bersekutu dengan Portugis atau bekerja sama dengan Johor dan Demak. sekaligus harus memilih antara Islam dan Kristen. Tapi, dalam mengambil keputusan, mereka hampir tidak terpengaruh oleh isi dogmatik kedua agama itu. Yang penting, buat mereka ialah yang mana dari kedua agama itu yang lebih berfaedah bagi mereka. Menurut mereka, Islam jauh lebih menarik daripada Kristen. Portugis yang harus bertahan mati-matian menghadapi musuh-musuhnya tidak lama membuat orang takut dan hormat, sehingga membuat kristenisasi jadi urusan beresiko. Ini tidak berarti bahwa banyak penguasa Indonesia yang menerima Islam hanya di kulitnya di kemudian hari tidak menjadi muslim yang beriman. Begitu bagian kepulauan yang mudah terjangkau itu diketahui telah masuk Islam, mulailah berdatangan secara terus-menerus ulama-ulama dari Arabia dan pantai barat India yang dengan senang hati diterima oleh raja-raja Indonesia yang menerima nasihat-nasihat mereka dalam urusan keagamaan. Kita tahu nama-nama beberapa ulama ini yang datang ke Aceh, Sumatera Tengah, dan Jawa Barat pada akhir abad ke-16. Di daerah-daerah ini ajaran mereka menimbulkan kesan yang mendalam dan panjang. Mereka kurang berhasil di Jawa bagian tengah dan timur di mana hubungan dengan dunia luar lebih jarang terjadi setelah surutnya pusat-pusat perdagangan di daerah pantai pada awal abad ke-17. Agama Kristen tampaknya lebih berkesempatan di Maluku. Di sini gereja katolik mendapatkan tempat berpijak di pulau Ambon di bagian utara Halmahera dan beberapa pulau yang lebih kecil. Tapi keberadaan komunitas-komunitas ini tetap sangat rawan. Masa depan mereka bergantung pada perilaku penguasa-penguasa Portugis di Benteng Ternate. Ketika kekuatan militer Portugis melemah, misi-misi itu diserang oleh muslim. Dan bila gubernur-gubernur itu dengan semangat menjaga wewenang raja, penduduk pulau-pulau berbondong-bondong mendatangi para misionaris untuk menerima baptisan. Bagi para suku bangsa yang kurang berhadap ini, agama sama saja dengan kekuasaan politik. Banyak desa yang menganut agama katolik sebagai tanda persekutuan mereka dengan raja Portugis yang katolik. Sama seperti mereka pindah ke Islam bila bergabung dengan musuh-musuh Portugis. Seperti telah kita katakan, Maluku terbagi dalam dua fraksi politik. Satu di bawah kepemimpinan Sultan Tidore, yang lain di bawah Ternate. Ternate adalah musuh kekristenan dan karena itu musuh Portugis katolik. Tapi pada saat yang sama bersekutu dengan para perwira raja Portugis demi kepentingan perniagaan. Kebingungan yang timbul dari kombinasi aneh ini bisa dibayangkan. Para gubernur tidak berani menentang Sultan Ternate karena takut kehilangan monopoli yang sangat menguntungkan atas ekspor cengkeh. Di Goa dan Lisbon, para misionaris memprotes kebijakan yang membuat para perwira menyokong musuh-musuh gereja katolik. Jalan keluar terbaik dari dilema ini tampaknya adalah berkonsentrasi pada usaha komersial dan keagamaan di Pulau Ambon. Karena pulau ini memproduksi cengkeh serta pala dan tidak tunduk pada Ternate maupun Tidore. Lagi pula, pendirian basis kedua di Maluku akan memberikan Portugis lebih banyak kebebasan bertindak dan mengurangi ketergantungan kepada dukungan Malaka yang jauh letaknya. Sejumlah besar desa Ambon dan pulau-pulau sekitar dilaporkan menanti kedatangan para misionaris. Pada suatu ketika, jumlah orang Kristen di daerah ini diperkirakan mencapai 70 ribu. Benar bahwa laporan yang dikirimkan ke Roma mencatat bahwa orang-orang yang baru dikristankan itu sama sekali tidak mengenal doktrin Kristen. Santo Franciscus Saferius Agung mengunjungi Ambon pada tahun 1546 dan menyiapkan jalan bagi penerus-penerusnya. Tapi jumlah imam yang betul-betul dibutuhkan untuk mengajar orang-orang yang baru masuk Kristen tidak pernah memadai. Sebagian besar dari mereka melepaskan agama Kristen secepat mereka memeluknya. Begitu terancam oleh orang-orang Muslim. Satu-satunya jalan keluar dari kesulitan ini adalah penghancuran kekuasaan Ternateh. Tapi yang dilakukan para gubernur Portugis itu adalah berusaha berkompromi dengan seorang Sultan yang selalu terbukti lebih cerdik daripada mereka dalam setiap kontroversi. Sampai di sini dulu sahabat. Selanjutnya kita akan lihat Perang Portugis dan Kesultanan Ternateh disertai Perang Agama di Maluku. Ternateh